Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam Renungan Satu Hati, Sapaan Tuhan Tiap Pagi, edisi Jumat 25 Juni 2021. Ayat pagi ini terambil dari Masmur 107, Ayat 1-3, dengan subtema Manusia Sasaran Kebaikan Allah. Tetapi sebelum kita mulai Renungan ini, marilah kita sama-sama berdoa. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, puji syukur dan terima kasih kami aturan kepadamu ya Bapak, atas berkat dan penyertaan Bapak dalam kami tidur semalam dan bangun dalam keadaan sehat walafiat. Kami yakin dan percaya bahwa semua adalah berkat dan penyertaan Bapak sendiri. Bapak terima kasih atas hari baru pemberianmu, nafas baru pemberianmu, dan semangat baru pemberianmu. Pagi hari ini kami akan memulai hidup ini, memulai kehidupan kami mendasari dengan firmanmu. Mampukan kami untuk mendengar, mengerti, dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunah dosa kami Bapak, terpujilah namamu selamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hadapun ayat kita pagi ini akan dibacakan oleh Adik Vino. Silahkan Adik Vino. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Masmur 107, ayat 1-3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan. Yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Demikian firman Tuhan. Terima kasih, sahabat bagus. Bapak, ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik. Kita wajib mengucap syukur setiap hari dan kita menyadari sepenuhnya bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang maha baik. Ini adalah sikap batin yang bisa melihat apa yang ada pada kita. Bukan melihat apa yang tidak ada pada kita. Apalagi berupa keinginan manusia yang tidak ada habisnya dan meminta Tuhan untuk memenuhinya. Orang tidak akan pernah bersyukur dalam hidup kalau yang dikejar adalah keinginan semata. Ada beribu keinginan pada manusia. Keinginan itu belum tentu sesuai yang kita butuhkan dalam hidup. Bersyukur berarti orang bisa melihat apa yang sudah dikerjakan Tuhan dalam hidup kita. Saya adalah orang yang dilimpahi kebaikan Tuhan. Setiap hari dan sehari-hari Tuhan menetaskan cintanya. Manusia menjadi sasaran kebaikan Allah dan terus dilimpahi cinta setiap hari. Manusia yang bisa bersyukur adalah orang yang bisa melihat tiap hari selalu ada cinta ilahi yang mengalir dalam hidupnya. Dan tidak pernah kering mengalir setiap pagi tanpa henti. Bersyukur berarti melihat ke atas kepada sang pemberi berkat. Bisa melihat kepada diri sendiri sebagai sasaran berkat. Bisa melihat orang lain sebagai aliran berkat Allah. Mengucap syukur di saat sulit di tengah pandemi covid karena pembelian Allah. Dan peka melihat orang lain yang khawatir, cemas, gelisah, dan resah. Mengucap syukur dalam segala hal bukan hanya ketika hidup berjalan mulus. Semua lancar dan baik. Tetapi termasuk ketika hidup berjalan tidak seperti yang kita gelendaki. Jadi pada dasarnya bersyukurlah senantiasa apapun yang terjadi pada diri kita. Entah itu sesuai dengan keinginan kita atau tidak. Tetapi kita mesti bersyukur dan kita meyakini, mengamini bahwa apa yang kita dapati hari ini, Apa yang kita dapati hari ini adalah sepengetahuan Tuhan. Maka dari itu bersyukurlah senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak atas berkatmu melalui firman ini. Bapak telah mengingatkan kami untuk selalu bersyukur senantiasa apapun yang terjadi. Walau kadang tidak sesuai dengan keinginan hati kami. Tetapi mampukan kami untuk mengerti kehendakmu. Mampukan kami untuk selalu bersyukur setiap saat dan setiap waktu. Terima kasih Bapak. Terpujian namamu selamanya. Amin. Demikianlah firman pagi hari ini. Selamat menjalani hidup dengan sehat. Karena sehat itu menyenangkan dan senang itu menyehatkan. Amin. Terima kasih. Terima kasih telah menonton.